Ada lagi? Mungkin di luar itu Ustaz, saya mau tanya dulu Ustaz Mungkin persoalan yang tadi itu Kebetulan kan kemarin itu imam kami itu Ketika tashahud awal itu Dia langsung naik Jadi, apa istilahnya dia tidak tashahud Tapi dia itu langsung berdiri Berdiri tegak Makmum ketika itu sudah mengingatkan subhanallah Subhanallah Terus, tapi karena posisinya sudah tegak Karena saya melihat Pernah baca beberapa referensi Ketika sudah tegak Maka dia harus ikuti juga tegak Tapi, ternyata dia tidak lanjut Sudah berdiri tegak begini Mau baca Karena di belakang ingatan beberapa kali Akhirnya dia duduk lagi seperti itu Ayo siapa-siapa yang bacakan Mana nih? Asur luka pesat? Belum ini Bagus ini Saya lagi Janganlah 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 lagi Gantian Pokoknya Yang Sekarang ikut Eh Pak Herbie Pak Herbie Pak Herbie Pak Herbie Nanti gantian Ayo Pak Herbie Yang baru-baru yang baru Ayo Pak Herbie Ayo Pak Herbie Coba Masuda Mas där pak Coba Itu pasti Biar 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 Tawarrug Seperti Itu Bukan Tawarrug Tawarrug Tapi dikata warna dipengaruhi oleh bahasa kita kadang ya warna 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 warruku mislul iftirasi ya gila annal musalli annal musalli nah sopa annal mangkus itu berarti berakhir kan ya Annal musulia ya karena mangkuskan terus annal musallia yukhriyu yasaruhu mafulpi yata yasa yasa roh hu-ya yasa roh hu-ya yasa roh hu ala hai atiha terus fil Iftirasi min jihati terus terus menjati jaminih ya terus wayal waywayul ya ini apa yul sip wayul wayul siku terus waro waro apa ini waro 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 kahu terus bil ardi amal-amal masbuku amal masbuku terus wasahi terus faya faya fayaf tarishani wala walayatu rohkani wala yatawar rukani wat taslimatu wat taslimatu wat taslimatu saniyatu amal awalu pasum pasumuku pasadipu ya ah amal ula besok bako ah ah masalah pasal bako anahe makanis sholati ya sudah ayo silahkan yang mau terjemah sekaligus bacakan ulang Pak Samsetin atau siapa Pak Rahmat Pak Dodi ayo Pak Pak Yudi Masah Yudi Masah Yudi ayo Masah Yudi iya iya coba mudah-mudah ngalah terus ini bismillahirrahmanirrahim monggo Pak Yudi Pak Yudi semangat iya wat tawarruku dan tawaruk fi jilsatil akhiri dalam duduk terakhir iya apa ya Pak iya akhir roti pada duduk yang terakhir min jala sadis sholati dari duduk-duduk sholat wat tawarruku dan tawaruk wat itu julusu tasyahudil akhiri yaitu duduk tasyahud akhir wat tawarruku dan tawaruk itu mislul iftirosi seperti duduk iftiros illa annal musalliyah kecuali sesungguhnya orang yang sholat yukhriju mengeluarkan yasa rohu yang kiri yang kiri apa ini Ustaz? mengeluarkan kakakak kiri iya yang kiri ala hai ala hai atiha pada di atas posisinya fil iftirosi dalam iftiros min jihati yaminihi dari arah yang kanan wayul siku dan menempelkan warokahu pantatnya musoli il ardi dengan tanah amma mas buku dan anapun dan adabun makmumas yang mas buku wasyahid dan orang yang lupa fayaf fayaf tirosani yaitu duduk berisu jadikan ya perloksa berarti menjadi yaftailu yaftai yaftarisani ya dan yaftarisani yaitu duduk keduanya walayatawar walayatawarrukani dan tidak tawarruk keduanya tawar rokani tawar roka ya tawar roku ya tawar roku ya tawar rokani ya tawar rokani dan tidak tawarruk keduanya batas limatusani yaitu dan salam yang terakhir ammal ula dan anapun dan adabun yang pertama fasa bako maka terdahulu anaha sesungguhnya taslimatul ula min arkanis sholati dari rukun-rukun sholat ya saya coba urai satu-satu ya sambil watawar roku sudah benar ya tawar roku berarti sekarang adalah duduk ya duduk yang kedua model duduknya adalah duduk tawar roku jel sati lahir ojel sati apa jel sati ini yang benar duduk yang ini coba ini adalah hai ah atau maro maksudnya ngerti lah maksudnya hai ah maro itu yang saya sebutkan tadi soalnya seperti ini dalam wazan masdar itu ada namanya masdar maro ada masdar namanya masdar kalau masdar maro itu berarti berapa kali duduknya itu loh kalau masdar hai ah berarti keadaan keadaan kira-kira disini keadaan atau bukan ada misalnya seperti jelas tuh jel sati ini misalnya saya duduk jel sati ini dua kali berarti itu adalah maro keadaan itu apa jel sati jel sati ini itu hitungan kalau maro berarti adalah faklatun kalau hai ah fi latun maro fakla ya iya cuma beda anu saja pak beda ji sama aja ya fakla sama fi lah seperti itu ah iya biar ingat materi anu lah materi alfiyah berarti bisa jilsah bisa jilsah gitu iya iya pak ini di bab apa ya saya bab abniyatul masodir apa abniyatul masodir alfiyah abniyatul masodir ah faklun kiasun masdaril muadda mindi salah satin karot garota wafail lazimu babuhu faal itu ada seperti itu kafarohin wakajawan wakasyalal ya kalau ini bacanya apa min jilsah ya jelas hati kalau ini ini kan sudah marah kalau ini bukan jilsah tapi beberapa seperti itu loh ah jilisah karena ini marah ajal jilisah 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 sholati ya ini ribetnya bahasa arah ya membaca jilisah jilisah artinya tetap duduk kok tapi takutnya mau buat kita sama sudah ya jadi tawaruk dalam duduk terakhir dari duduk-duduk sholat ya macam-macam duduk sholat itu beberapa duduk dalam sholat wahyu jilisah tasyah hutil akhiri sudah benar ya tapi itu adalah duduk tasyahud akhir buat tawaruk ini adalah definisinya apa penjelasannya apa itu tawaruk duduk tawaruk itu mislul iftiraj sebenarnya sama dengan duduk iftiraj iftiraj itu kan lah apa alas kan artinya ilah andal mushal kecuali ini perbedaannya bahwasannya seorang mushal ini prakteknya tahu semua tapi baca ininya ruwet ya kan selamatnya prakteknya muda sedangkan teorinya ini loh ayuh rijah yasarohu mushal itu mengeluarkan bagian kiri ya kaki kiri ya kemudian alahi atiha filip iftiraj sebagaimana keadaan pada duduk iftiraj ya minjihati yaminihi apa ini maksudnya dari jihad kanan dari jihad kanan mengeluarkan kaki arah kanan arah bawah kaki kanannya gitu ya miring apa geser geser ya tadi kan iftiraj sekarang kalau mau duduk apa tawarruk itu ya yukhrijah yasarohu alahi atiha yang kaki kiri itu apalah bahasanya inilah merobohkan iya pokoknya dirobohkan ya alahi filip dirasmin jihad yamin jihad kanan woyul siku warokahu bil ardi pantannya kemudian ya tempelkan ke bumi tempat duduk kita seperti itu amal mas buku ada pun makmum mas buku wasahi dan orang yang lupa payap tarisani coba tasrip ini mas maha yudi coba adi kayaknya ragu coba ya tarisu coba isi taruh saya tarisu istirosa film motorinya saja film motori itu tasrip istilah luar coba yes ya 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 tarisu ya tarisani tarisuna ya tarisya daftaris ya 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 tarisu ya tarisani ya tarisuna coba lanjut ya taris ya coba coba bagian bagian coba ayo coba coba yang benar dapat ano nanti dapat hadiah ya ya tarisu ya tarisani ya tarisuna terus tarisya tarisani tarisuna pakai iya dulu ya tarisuna terus pulang ya tarisu ya tarisuna terus dapat mangkuk nih kalau benar terlanjut terus tarisu tarisani ya tarisna terus tarisuh tarisani tarisuna terus tarisina tarisani tarisuna tarisuna tarisuh 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 kemudian wala ya tawar cepat tasirip lagi ini ya tawar roku berarti siapa ya tawar roku 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 tawar apa tawar tawar roku tawar roku Bisa nyuruh ternyata suruh tasri sendiri nggak bisa makanya saya coba Jadi kalau orang makmum mas buksam ya makmum mas bukak ketinggalan kan kemudian semak imam kan sudah terakhir misalnya mau salam duduk terakhir sedangkan kita memasuk maka enggak usah duduk iptiros maka duduk tidak usah duduk tawarruk sebagai agar enak bangunnya kalau duduk iptiros apa kalau duduk tawarruk kalau duduk tawarruk ya ribet juga yang mau ya kalau sarungnya agak keinjek tapi itu ada dalil semuanya untuk suruh mengikuti saya dalam keadaan bagaimana imam itu harus tetap diikuti itu dalilnya Iya kecuali ada dalil yang menunjukkan dalam keadaan bagaimana imam harus tetap diikuti begitu kecuali salam imam yuk tamabihi terus apa sebagaimana dengan ini dengan pernyataan seperti ini nah coba kita sesuai efek kita wafumi seperti itu ya entah itu seharian tapi yang jelas ini membuat satuannya ya tapi jelas ini pasti ada dasarnya loh sehingga ya setiap sesuatu yang yang umum itu nanti pasti ada pengecualian-pengecualian kan seperti itu kan kemudian lanjut buat taslimatul shaniyatu dan ini diantara apa hatinya sholat yaitu salam yang kedua amal ulah adapun salam yang pertama wasa bako maka sudah kelewat andaha minarkani sholati karena sesungguhnya enak umum taslimatul ulah ya ya artani sholat itu adalah rukun ya mungkin itu ada yang perlu di permasyarakat atau mau cari masalah silahkan siapa ya tanya dulu Zat Mas Afi ini cari masalah biasanya ya coba silahkan silahkan tanya dulu Zat itu yang wayu shiku warokahu atau warikahu itu Zat warokah kenapa 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 kira-kira tidak maksudnya kalau warokah itu tidak tidak apa istilahnya eh tidak pasir apa tidak sama dengan dengan fiilnya dah maksudnya apa ini bentuknya ini apa namanya di di kamus ya apa itu di kamus ya di kamus Al-Munawir apa bilangnya itu warika walwariku jamannya awrok pangkal paha warika ah saya mau ngangkat itu tadinya walwariku jamannya oh iya itu ya 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 oh we're ada coba-coba pinggul ada apa saja ini kok ada warik ya ada warik ada ada warik ada warik ada warik ada warik juga ada warik juga mas mas olid waduh kamusku belum lengkap sulwaroki awil abdi awil aduti bangkal paha kalau abuti bagi bangkal lengan lengan Hai ada yang warik Hai ada yang warik memang ya ya sudah kalau ada dua baca semua berikutnya ya kan bisa kan baca roja baca rija itu sudah ada lagi yang cari masalah mungkin di luar itu saya mau tanya dulu sudah ya mungkin persoalan yang tadi itu kebetulan kan kemarin itu imam kami itu ketika tashahud awal itu dia langsung naik jadi apa istilahnya dia tidak tidak tashahud tapi dia tuh langsung berdiri berdiri tegak makmum ketika itu sudah menginginkan subhanallah subhanallah terus tapi karena posisinya sudah tegak karena saya melihat pernah beberapa apa baca beberapa referensi ketika sudah tegak maka ya harus ikuti juga tegak begitu tapi ternyata dia tidak lanjut sudah berdiri tegak begini mau baca karena di belakang kalau ingetan beberapa kali akhirnya dia duduk lagi seperti itu itu kira-kira bagaimana itu saat ada kok di sini nanti adakah biasanya maptilatus sholat itu kalau sudah talobus pada talobus pada rukun mana sih ada di fotonkorib ini kayaknya kalau sudah masuk talobus itu memang nggak boleh keluar nggak boleh kembali bisa batal itu sholat diulang sendiri artinya kalau sudah talobus pada rukun jadi nggak boleh nggak boleh balik lah kalau balik itu batal malah kalau balik berarti namanya belum tahu saat belum belajar patul korib iya perlu ngaji kemarin saya kasih tahu cuman agar aku begitu kalau belum jendengahnya jadi imam itu kalau belum jendengahnya jadi imam itu yang salah yang ingatkan subhanallah itu iya jadi sudah ya semuanya salah salah ya belum ngaji juga ya bisa misalnya tunjuk Ustaz insyaallah sudah jelas sub indo by broth3rmax